Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali anak-anak Untuk pertemuan kali ini Kita masih dalam pembelajaran daring Dan untuk kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan mengenai Variasi dan kombinasi gerak lokomotor Non-lokomotor dan manipulatif Di dalam permainan bola voli Yang sebelumnya materi yang sudah kita pelajari adalah Variasi dan kombinasi berbagai gerak dasar Di dalam permainan sepak bola Namun anak-anak dan tidak bosan-bosannya pula Saya ingatkan bahwa selalu menjaga kesehatan Pakailah selalu masker Jangan lupa selalu cuci tangan kalian Baik untuk kali ini adalah Yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar Dalam permainan bola voli Tujuan materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah Kita harus bisa menjelaskan variasi dan kombinasi berbagai gerak Dasar dalam permainan bola voli Yang kedua Mempraktekan variasi dan kombinasi berbagai gerak dasar Dalam permainan bola voli Jadi selain bisa menjelaskan Bagaimana variasi dan kombinasi itu di dalam bola voli Kalian juga harus bisa mempraktekan Variasi dan kombinasi gerakan tersebut di dalam permainan bola voli Bola voli termasuk cabang olahraga yang digemari banyak orang Saya yakin di tempat kalian juga Ada lapangan voli yang sering digunakan oleh Kakak-kakak kalian atau bahkan kalian sendiri Karena permainan voli ini adalah Permainan yang sangat mudah dan banyak digemari oleh orang Dalam bola voli Setiap tim terdiri dari 6 orang Yang bermain di lapangan Itu kalau untuk Voli dewasa Pada saat-saat yang lalu untuk voli mini Yang ada di sekolah Hanya terdiri dari 4 pemain Tapi sekarang berubah menjadi 6 orang pemain di dalam lapangan Setiap tim akan bekerjasama mengalahkan tim lawan Dengan menjatuhkan bola di bidang lapangan lawan Jadi nilai dari permainan voli ini Ini didapat ketika kita bisa memasukkan bola Yang jatuh di lapangan lawan Artinya bola tersebut tidak bisa dikembalikan ke lapangan kita Baik saya teruskan materinya adalah Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor Non lokomotor dan manipulatif Dalam permainan bola voli Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi anak-anak Bahwa permainan bola voli ini hampir di setiap desa ada Jadi ketika ada permainan bola voli Kalian coba mengamati Atau kalaupun tidak ada Kalian bisa melihat secara langsung Melalui video atau layar televisi Pada acara-acara olahraga di televisi Setelah kalian mengamati tersebut Coba kalian Tuliskan apa saja Perlengkapan yang diperlukan di dalam permainan bola voli Jadi di dalam permainan di dalam lapangan voli itu Apa saja yang diperlukan untuk sebuah tim Dalam bermain bola voli Yang kedua Deskripsikan Bagaimana variasi dan kombinasi gerak lokomotor Non lokomotor dan manipulatif Dalam permainan bola voli Jadi anak-anak Dari pertemuan terdahulu Saya sudah sampaikan Apa itu gerakan lokomotor Apa itu gerakan non lokomotor Dan apa itu gerakan manipulatif Di sini Kita akan mempelajari Variasi dan kombinasi gerak-gerakan tersebut Di dalam permainan bola voli Jadi apa saja yang termasuk dalam gerakan lokomotor Apa saja di dalam permainan bola voli itu Yang masuk dalam gerakan non lokomotor Dan apa saja yang termasuk di dalam gerakan manipulatif Dikombinasikan Yang pertama adalah Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor Dengan gerak dasar manipulatif Pada permainan bola voli Jadi yang pertama ini gerak lokomotor Kombinasi dengan gerak dasar manipulatif Lokomotor adalah gerak berpindah Lokomotif adalah gerak dengan media benda lain Misalnya bola Yang pertama Berjalan pelan dan berjalan cepat Dengan memukul bola dalam servis bawah Jadi servis bawah itu Diawali dengan gerak lokomotor Yaitu berjalan Kemudian diselesaikan Atau dilanjutkan dengan gerak memukul bola Di dalam servis bawah Jadi ini adalah kombinasi gerak lokomotor Dan gerak manipulatif Proses berjalannya adalah Kamu bisa berjalan saat memukul servis bawah Amati variasi dan kombinasi gerak dasar dalam servis bawah Seperti pada gambar di atas Cara servis bawah Dimulai dari bawah dengan mengayumkan lengan Posisi badan berdiri beberapa langkah di belakang garis lapangan Kemudian kita berjalan mendekati garis Selanjutnya Bola dibukul dengan salah satu tangan Dalam hal ini boleh tangan kanan atau tangan kiri Setelah itu Kita segera berlari Memasuki lapangan secepat mungkin untuk bermain Jadi disini Variasi dan kombinasi ini adalah Di dalam gerakan Servis bawah Jadi sudah paham Manak-anak ya Servis bawah itu adalah Bola dibukul dari bawah Selanjutnya yang kedua adalah Berjalan dan melompat Dengan memukul bola dalam servis atas Awalnya Posisi badan berdiri beberapa langkah di belakang garis Selanjutnya Kaki kiri sedikit ke depan Dan lutut sedikit diteguk Sedangkan kaki kanan di belakang Lambungkan bola di atas kepala Ayunkan salah satu tangan dengan telapak untuk memukul bola Jadi untuk variasi geraknya sama dengan pasing bawah tadi Diawali dengan gerakan lokomotor yaitu berjalan atau berlari Diranjutkan dengan gerakan memukul bola Kalau servis atas ini bola di Ayunkan di atas kepala Selanjutnya yang kedua adalah Variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Jadi kalian tahu non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah Divaresikan dengan gerak dasar manipulatif Jadi bisa kita angan-angankan bahwa kita diam di tempat Kemudian kita melakukan gerakan manipulatif Apa saja gerakan tersebut di dalam pormen bola voli Untuk mengetahui marilah kita belajari materi berikut ini Bagaimana variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam pasing Kalian tahu pasing anak-anak ya Pasing itu ada bermacam-macam Ada pasing atas dan ada pasing bawah Penerapannya adalah Yang pertama Menekuk kaki dan mengayun lengan dengan memantulkan bola dalam pasing bawah Jadi variasi dan kombinasi gerak non-lokomotor Atau gerak tidak berpindah dengan manipulatif itu yang pertama disini gerakannya Amatilah gerak menekuk kaki dengan mengayun lengan dengan pasing bawah seperti pada gambar Awalnya kedua lutut ditekuk Selanjutnya ayunkan lengan untuk menyambut datangnya bola Lakukan gerakan mengayun kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu Jadi kombinasi gerak non-lokomotor disini Tampak ketika kita sedang menekuk lutut menekuk datangnya bola Manipulatif Tampak pada saat kita Mengayunkan tangan kemudian Memantulkan bola ke atas untuk Pasing Atau mengarahkan bola untuk bermain Jadi sudah kelihatan ya anak-anak Pola Variasi dan kombinasinya Yang kedua adalah Menekuk kaki dan mengayunkan lengan Dengan mendorong bola dalam pasing atas Caranya Gunakan jari-jari kedua tangan untuk mendorong bola Dalam pasing atas Jari-jari tangan dibuka agar siap menerima bola Selanjutnya Kedua kaki dibuka selebar bahu Lutut kaki ditekuk untuk menjaga keseimbangan tubuh Jadi Pola gerakan disini Nampak Ketika kita Diam di tempat Dan menekuk lutut untuk Menunggu datangnya bola Itu adalah gerak non-lokomotor Gerak manipulatifnya Ketika kita Memantulkan bola melalui jari-jari Kemudian kita Pantulkan lagi Untuk mengembalikan bola Atau memberikannya kepada Teman dalam satu tim Untuk itu Coba kalian nanti mempraktekan Bagaimana Permainan poli ini Bersama temanmu Praktikan variasi dan kombinasi Gerak dasar lokomotor Non-lokomotor dan manipulatif Dalam permainan bola poli Bagaimana caranya Coba kalian ikuti Langkah-langkah pembelajaran Seperti berikut ini Yang pertama Lakukan variasi dan kombinasi Gerak dasar lokomotor Non-lokomotor dan manipulatif Jadi Gerak dasar lokomotor itu berpindah Non-lokomotor itu Diambil tempat Dan manipulatif adalah Berkenaan dengan Dengan benda lain Dalam hal ini adalah Bola poli Gerakannya antara lain Bergerak maju-mundur Atau menyamping Berjalan Berlari Melompat Dan mengoper bola Jadi di dalam kita Bermain bola poli Itu ada gerakan Mundur Ada gerakan maju Gerakan mundur Ketika kita Akan mengambil bola Dan pula itu posisinya Agak ke belakang Maka posisi kita harus mundur Menyamping Berjalan Dan berlari Ini semuanya adalah Menyesuaikan Di mana datangnya bola Dan kita akan Menyampunya Atau mengambilnya Lakukan gerakan passing Berpasangan dengan temanmu Jadi passing Sekali lagi itu Ada passing atas Dan passing bawah Coba berpasang Dengan satu temanmu Lakukan Jika bola Posisinya di atas Maka Lakukanlah dengan passing atas Dan jika Posisi bola di bawah Maka Ambilah dengan passing bawah Jadi Itu Anak-anak Variasi dan kombinasi Gerak lokomotor Non-lokomotor Dan gerak manipulatif Di dalam permainan bola poli Coba kalian nanti Temanmu Sesudah itu Identifikasi Seperti yang sudah Saya sampaikan tadi Mana-mana saja Yang merupakan variasi Antara gerak lokomotor Dan manipulatif Antara gerak Non-lokomotor Dan manipulatif Demikian Yang saya sampaikan Untuk Pembelajaran kali ini Mudah-mudahan Kalian bisa memahami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati